Ini parah, parah enak banget. Ini bener-bener kayak basonya udah gurih banget ya teh ya? Iya, bener. Udah gurih, udah apa ya? Mungkin gurih dari bawaan si dagingnya juga sama gurih kayak ada garam, gendap, dan juga ada aroma-aroma lada dan juga bawang putih. Iya, enak banget angka kawain cabainya. Rasa basonya yang gurih, kita rasa dagingnya yang pas bener-bener bikin pengen nambah terus. Bisa dikuahin kayak gini ya, jadi itu udah dapet sama bimbi ya. Bimbi dan kuah. Nah, kalian tinggal potong kayak gini. Nih, kita masukin ininya ke dalam kuahnya. Mau diracik lagi juga boleh ya. Tuh, kita potek-potek gini. Tuh, dipotek-potek. Aku sekalian mau racik lagi. Sumpah, emang basically-nya si kuah kalu. Kuah kalu-nya udah panik banget ya. Iya. Oh guys, kuahnya emang endul. Ini sambelnya. Bestie! Siap, Bestie semuanya. Kalau tadi kita udah coba bakso pamer, pake rame-rame. Sekarang kita mau coba yang double-double. Bakso double urat, guys. Oh, ada dua bakso. Wih! Dua bakso enggak? Mantap sekali. Oh, langsung diracik ya, Teh ya? Bawang goreng. Tapi kalau bakso itu, memang makan kayak gitu harus panas banget ya, Teh. Betul. Nih, lihat ini ya. Kuahnya gurih banget ya. Gurih banget. Kebukti kan? Kita ngelihat tadi tuh bener-bener karena ngerebus itu pake tulang belulang yang banyak banget. Aneh satu panci. Kayaknya setengah sama airnya, Teh ya? Iya. Jadi berarti si gurihnya itu memang dari daging. Daging dan tulang belulang. Ini mah, makan begini aja udah enak banget. Enggak perlu diracik-racik ya. Enak banget, parah. Dan bahkan kayak asinnya itu bukan asin dari garam ya, tapi dari gurihnya. Dari gurih. Si daging ya? Iya. Nih, sudah kita kasih bumbu. Kita tinggal campur diaduk-aduk. Seperti biasa abis diracik begini, kita seruput dulu kuahnya. Hmm, sempurna rasanya. Yuk nih. Hmm, ada tetelan, ada bumbu, bimu, samburan sama kami. Hmm. Gila. Ini tetelannya itu tau gak sih? Tetelannya kayak lemak. Tapi dia gak berminyaknya mulu, langsung grot, grot, grot. Lumer. Lumer kan? Enak banget. Parah. Aku mau coba. Baksonya. Baksa uratnya katanya sih. Double urat. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Kalau begini caranya, teteh gak mau berhenti makan, oi. Udah gitu rasa manis dan gurih dari dagingnya tuh tiap digitan tuh kayak keluar. Keluar. Lihat ya, jadi bener-bener ada kayak rasa manis, gurih, terus kayak... Manis-manis daging gitu loh ya. Iya. Sumpah ini I like it banget guys. Dan dia banyak banget daging-daging kayak daging cincangnya. Betul. Dan bisa dipastikan dagingnya itu bener-bener fresh banget. Ya ampun. Kalau begini caranya, kenikmatan mana lah yang harus aku desai. Wow. Wow Besti, semuanya yang ada dirumah pasti kalian gak sabar kan? Nungguin kita kasih rating untuk bakso mukini ini. Pasti ada rating sekarang. Berdapatnya. Untuk bakso mukini ini yang ada di Pulau Gebang dari rating 1 sampai 10 kita kasih... ...10. Wow. Ini langsung sertifikasi dari ahli bakso. Widih. Tandanya bikin apa? Aprop. Tidak! Tidak! Tidak!